Kasus anak yang mengugat orang tuanya di Salatiga digabarkan akan berdamai. Alfian Prabowo, 25 tahun, diketahui mengugat ibu dan ayahnya, Dewi Firdaus dan Dr. Agus Sunario. Dalam sidang di pengadilan negeri Salatiga, Alfian melalui kuasa hukumnya Cesar Fortunus Wauran menawarkan kesepakatan damai. Dikutip dari kompas.com, kesepakatan damai diungkapkan oleh Cesar karena Alfian ingin tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga. Hal tersebut mengungkapkan Cesar saat sidang di pengadilan negeri Salatiga pada selasa 26 Januari 2021. Cesar menunturkan pada kesempatan damai ini, nantinya kedua orang tua harus mencabut semua gugatan, permohonan banding dan permohonan kasasi yang berlangsung. Selesai pencabutan gugatan dari orang tua, maka Alfian akan mencabut gugatannya di PN Salatiga. Cesar menunturkan Alfian menginginkan perdamaian di antara kedua orang tuanya. Alfian mengaku lelah melihat pertikaian kedua orang tuanya yang sudah bercerai. Diketahui Dewi digugat oleh putranya sendiri karena mobil Toyota Fortuner yang digunakannya. Dewi dikenai biaya sebesar 200 juta rupiah selama pemakaiannya. Padahal mobil tersebut adalah milik Dewi, tetapi secara administrasi memang atas nama Alfian. Kuasa hukum Dewi Haryanto dari LBH Demakaraya menunturkan, kelain yang melihat dari obyek sengketa, seharusnya persoalan ini bisa dimusyawarahkan. Apalagi mobil tersebut menjadi sengketa pada harta gonogini dan sekarang masih tahap kasasi. Haryanto menerangkan Dewi tetap membuka ruang komunikasi dan mencoba bertemu Alfian. Sementara Hakim Ketua Bambang Trikoro menunturkan sidang akan dilanjutkan pada Rabu 3 Februari. Sebenarnya saya letuskan dulu ya, yang digunakan itu bukan cuma satu kecewa. Jadi dua-duanya, ayah dan ibu. Jadi bukan cuma ibu saja ya. Ini muncul itu sebenarnya, anak kecewa dari anak. Anak kecewa kenapa? Soalnya ayah dan ibu itu perlu bekan, cek cok, kebukaan rumah teman-teman. Nah, si anak ini sudah muak kelas dengan lalu, saya cuma ada penggerak airnya dunia. Lalu dia usaha menegur, menegur anak kecewanya. Lalu dia digunakan secara halus, tidak bisa, tidak ditinggalkan. Nah, akhirnya anak tersebut ambil inisiatif. Coba, saya lihat bagaimana? Ya, responnya seperti itulah. Kalau si klien saya, anaknya juga apa-apa yang sebegitu. Kutusulnya sebenarnya ini mendamaikan keguruh orang tuanya. Tadi dia menegur orang tuanya. Ini jauh, jangan usah ikut-ikut lagi. Ketika saya mau ingin dikutus, aku juga bisa marah. Oh, iya. Ayo, iya. Informasi yang saya dapat, mobil itu sebenarnya waktu dibeli, dibeli untuk anak. Dibeli oleh anak-anak oleh TX-1. TX-1 itu ayahnya. Itu yang masih dibeli untuk anak. Sedangkan dia, waktu itu anaknya masih belum yasim. Jadi dia mengizinkan ibunya menggunakan mobil itu. Dan sampai sekarang harus dipergunakan oleh ibunya. Saya lukis kebetulan. Dibeli oleh ibunya orang tuanya itu mengklaim bahwa mobil itu termasuk dalam kasar belakang ini. Padahal mobil itu adalah dipergunakan. Jadi caranya anak-anak menegur, agar orang tuanya tidak menggunakan terus, agar orang tuanya tidak menggunakan. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Yang kita mau, itu pihak-pihak tergibat itu ada galeri yang eksekusi. Tidak mungkin kita eksekusi. Jadi cuma kita menegur si orang tua, orang tua ini. Nanti kan salah satu budaya anak, itu kan juga menegur kalau orang tuanya salah. Jadi ini yang kita lakukan. Seandainya kalah di persidangan, ada langkah selanjutnya atau bagaimana? Ini kemudian, saya terima kasih ya, kalau sebuahnya anak ini semua menegur orang tuanya. Menegur orang tuanya. Oh, iya. Kalau selama ini, antara anak dan ibu apakah sudah sering bertemu atau sekarang hubungannya bagaimana ya? Hubungan personalnya antar mereka itu. Kalau selanjutnya, waktu mediasi, itu memang ada kesepakatan yang akan dilakukan selanjutnya. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus video selanjutnya hanya di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.